Intro Tiket mudik kereta api di Daub 8 Surabaya sudah terjual sebanyak 286 ribu tiket atau 49% dari jumlah tiket yang disediakan. Selama masa angkutan lebaran tahun ini, PT KAI Daub 8 Surabaya menyediakan 580 ribu tiket yang bisa dipesan secara online. Jumlah tiket mudik kereta api di wilayah Daub 8 Surabaya makin banyak dipesan penumpang. Pemesanan tiket kereta jarak jauh periode 12 April hingga 3 Mei sudah mencapai 286 ribu 154 tiket atau 49% dari jumlah tiket yang tersedia. Selama masa angkutan lebaran tahun ini, Daub 8 Surabaya menyediakan 580 ribu 128 tiket. Untuk setiap harinya tersedia 27.200 tiket kereta jarak jauh keberangkatan dari stasiun di wilayah Daub 8 Surabaya. Pemesanan tiket terbanyak terjadi pada tanggal 20 April yang telah mencapai 84%. Sementara untuk arus balik, pemesanan tiket terbanyak terjadi pada tanggal 25 April yang mencapai 86%. Berdasarkan data penjualan tiket ke Ajaran Jauh di Daub 8 Surabaya pada masa angkutan lebaran tahun 2023 ini, khususnya pada perjalanan tanggal 12 April sampai dengan 3 Mei, telah terjual sebanyak 286.154 tiket atau sekitar 49% jumlah tiket yang kami sediakan pada masa angkutan lebaran di Daub 8 Surabaya sebanyak 580.128 tiket jarak jauh dengan berbagai kota tujuan. Sampai dengan saat ini jumlah tujuan favorit dari masyarakat yang berangkat dari wilayah Daub 8 Surabaya adalah ke arah Jakarta, ke arah Yogyakarta, Bandung, dan juga ke arah Timur, ke kota Jember, dan juga Banyuangi. KAI berharap masyarakat segera merencanakan perjalanan pada masa angkutan lebaran, khususnya di masa Budik ataupun masa Balik nantinya. Sejumlah kota tujuan favorit penumpang di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuangi. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa angkutan lebaran, dioperasikan 8 kereta api tambahan. Stadi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!